Oke selamat siang, sore, pagi atau malam Lagi lagi nih di IG Fix Auto Nah ini kita bakal ada project di Scoopy ya, Scoopy lagi Scoopy lagi kita ada projectan karena udah dapet petir Nah ini kita disini mau bore up, karena kemarin sempet bore up juga ya 49, ini kita sekarang mau naik lagi di bore up di 52 Jadi kita naik bore up lagi di Scoopy ini Nah sekarang pake bore up ke 52 Tadinya mau ke 54, karena kita takutnya nafasnya masih pendek apa gimana Nafasnya masih lebih panjang, kita di 52 dulu Mungkin nanti harusnya ada si nafas nextnya lagi Apa aja yang diganti nih buat temen temen sini, gue mau jelasin Gue pake seher Vim, Vim 52 Nah ini Bore up pin 52, Agenio, Elniaubi itu Jadi dia udah 52 ukurannya, pin 12 ya Ini gue pake dari Vim Nah terus buat si boringan Itu temen temen harus ganti boring Mungkin temen temen ada yang mau beli aftermarket juga bisa Dia udah ada yang kalau gak salah brand sebelah itu ada 53 udah ada Nah ini kita disini cuma ganti boring Ini blok masih blok orinya HHM, KOJ Kita cuma ganti boring, kita pake di boringan 5, ini kita ukur 5, ini kita ukur Linear luarnya kita pake di 5, 6, 5, 6, 3 5, 6, 3 5, 6, 3 5, 6, 3 kita pake Jadi spesies Nafasnya masih bisa nafas lah ini Sekarang di 5, 5, 2 Oke, jadi ini kita ganti boring Jadi udah ditanam boring juga Ini diganti Terus kita juga di Skier clap Kita rapihin lagi Cuman si acak-acakan sih ya lumayan lah Yang penting gak Gak terlalu halus juga gak terlalu kasar Kita bersihin ruang bakar Noken kita masih pake di T1 ya Nah bisa lihat gak T1 Dari BRT Noken kita pake BRT Ini masih udah ini Head masih standar tapi ya Belum disequise Udah itu aja Udah Nanti kita bakal pasang Ini gua mau coba Di dial Takutnya ada Karena ini gua pake seher baru Takutnya nanti ada mentok sama top Atau gimana Ya itu Ini kita mau coba dulu Oke, simak terus videonya Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga Di share Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya Bisa langsung di kolom komentar Oke Kita lanjut ke proses Pengecekan pake lilin Ini udah kita bongkar Eh, bongkar kita pasang Ini kita tadi udah kasih lilin Di Depan sehernya Nah ini kita sekarang mau coba puter ya Ini puternya ke depan ya Jadi biar ketahuan si Ini Noken asnya Lip noken asnya Mentok ke pangka Ini kita pelan-pelan aja nih Kalau bisa nih Takutnya Mentok Mentok sama itu Karena Arem Mentok sama arem ini Seher baru Ukuran baru Kita harus perlu penyesuaian lagi Nah ini udah sekali Kita puter sekali lagi Ternyata gak ada keset ya Ini udah top Nah ini udah top Oke Ini udah top Sekarang mau kita buka lagi Oke Jadi posisi ngeceknya tuh Tensioner Kepasang Baut empat-empatnya semua kepasang Baru Tinggal kita buka Ini kita buka Oke Ini udah kita buka lagi nih Jadi bisa kita lihat nih Di Gak ada mentok ya Aman Jauh Tapi disini Ada benturan sedikit tuh Kena si lilinya kena Berarti kan aktif dia yang muter Kena tuh Tapi disini gak ada mentok Coakan kayak gimana gitu Tuh Jadi masih dalam dia Jadi aman Buat ukuran ini Sehernya Jadi ini tinggal kita Ambil lagi aja nih Baru kita pasang normal Sama ngerapihin yang lainnya Oke Mantap Ini udah kita pasang-pasang nih Terus setelah tadi kita cek si Dinding pistonnya mentok ke pangga ke klep Akhirnya kita tes Pakai lilin Alhamdulillah hasilnya Aman Gak hancur Aman dong Aman Nah ini kita langsung pasang segala macem Top Kita pasang kipas semua Sensor udah kita pasang Nanti tinggal kita lanjut langsung naikin lagi ke motornya Ini karena kita butuh Dua tenaga ahli jadi Kameramen dipake Oke Cek hidup Cek hidup Oke balik lagi nih Kita baru beres Alhamdulillah Jadi semuanya udah dipasangin Si Bisa liat ya Injektor Sensor-sensor Udah kita pasang semua Jangan sampai ada yang lupa Karena nanti kalo ada yang Contoh TPS gak kepasang Nanti bakal ada kode MIL Makanya Jangan di cek harus di cek bener-bener lagi Baru nanti dicoba Tadi udah kita coba tes nyala Alhamdulillah Aman Ini kita mau coba tes hidup Ini udah pasang semua nih ya Kita tes hidup Nyalak Nyalak Sampai Sampai Mantap ya Sampai Sampai Nah paling ini nanti kita bakal Trial di Ryan ya Ryan Kita biasanya trial itu di 100 km Jadi Saran sih jangan di dipakai berdua dulu minimal 100 km udah lepas baru ganti oli baru udah boleh tuh cuma jangan dibetot aja intinya kan karena kita ganti boringan baru otomatis dia perlu penyesuaian karena kan dia baru ibadah baru ketemu nih kenalan dulu lah PDKT orang kalau baru ketemu biar ada kenalan dulu atau gimana sekiranya dia nggak cocok kan ntar ya jadi ini kita bakal Ryan paling 100 kg sih kita Ryan ya nanti lepas oli baru kita setting lagi kemungkinan ini kita bakal ada setting di kirian ya spek berubah otomatis kirian juga pasti berubah mantap jadi buat temen-temen terima kasih banyak nih kita udah Alhamdulillah marut malam jadi terima kasih banyak yang udah nonton jangan lupa di support kita terus di subscribe di like di share juga kalau misalkan temen-temen bisa nanya bisa langsung di komen atau bisa langsung di stay tune terus di Instagram kita ya sosial media kita kita banyak aktivitas-aktivitas tak terduga jadi nah ini yang paling penting buat kabel grounding kita lagi ada banyak buat promo pokoknya buat temen-temen cek aja online kita pun ready semua barang bisa diganti kabel groundingnya nih ini kalau yang kegiu ramai merah merah mantap ini udah kabel grounding jadi buat yang nanya kabel grounding apa simak cari aja deh cari pokoknya itu kita ready barang terus oke dan ada banyak promo juga ya benar siap ada parfum segala macam juga kita ada aman udah udah kita tutup konten ini bore up scoopy 52 ya 52 boringan bebas di clap standar berarti ya clap masih standar clap standar di 52 noken di T1 T1 benar plus kabel grounding plus kabel grounding itu sih yang paling penting oke kita tutup semuanya terima kasih banyak selamat malam assalamualaikum